Selanjutnya pemirsa kami ajak Anda untuk melihat bagaimana kondisi arus lalu lintas di wilayah Kalibata, Jakarta Selatan. Kita bergabung dengan Bribda Mersi dari NTMC Polri. Selamat pagi Bribda Mersi, silahkan dengan pantauan informasi lalu lintas terkini di sana. Ya baik, terima kasih Ijul Akbar dan juga Ebony. Selamat pagi pemirsa, kami akan mengupdate informasi lalu lintas pada pagi hari ini dari kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Dan dari pantauan kami, pada pagi hari ini arus lalu lintas di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Saat ini sudah terpantau ramai, namun masih terbilang normal. Baik untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu yang akan lurus menuju ke arah Pancoran. Pagi hari ini terpantau dalam kondisi ramai. Kendaraan yang melintasi kawasan ini didominasi baik kendaraan pribadi roda 4, juga kendaraan roda 2, dan juga ada pun beberapa angkutan umum yang juga melintasi kawasan ini. Begitupun untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu yang akan berbelok ke kanan menuju ke arah Kalibata dan Dewi Sartika. Pagi hari ini terpantau dalam kondisi ramai dan juga lancar. Kemudian untuk kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kalibata dan Dewi Sartika. Pagi hari ini juga terpantau sudah mengalami perlambatan kecepatan menjelang masuknya antrian traffic light yang berimbas kurang lebih sepanjang 100 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan mengalir dengan kecepatan berkisar 45 sampai 50 km per jam. Kami menghimpau bagi Anda pengendara roda 2 agar selalu berhenti sebelum garis topo dan traffic light agar tidak mengganggu hak pejalan kaki yang akan menyeberang jalan dan juga tidak mengganggu kelancaran lalu lintas di lajur lainnya. Kemudian untuk kendaraan dari arah Kalibata yang akan menuju ke arah Pancoran maupun yang akan berbelok ke kiri menuju Pasar Minggu. Bagi hari ini pun terpantau dalam kondisi ramai, hambatan pun terjadi hanya menjelang masuknya antrian traffic light saja. Selepasnya kendaraan mengalir dengan kecepatan normal. Dan memang peningkatan jumlah kendaraan akan terus terjadi di kawasan ini dikarenakan kawasan ini berdekatan dengan salah satu mal perbelanjaan dan juga berdekatan dengan perlintasan rel kereta api di kawasan ini. Dan kami informasikan juga pemirsa berdasarkan data IRSMS angka kecelakaan lalu lintas selama 1x24 jam. Di seluruh Indonesia telah terjadi sebanyak 47 kejadian kasus laka lantas dengan rincian 5 meninggal dunia, 2 luka berat, dan sebanyak 64 luka ringan. Dan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas tidak bosan-bosannya kami selalu mengingatkan bagi Anda pengendara agar selalu tertib dalam berkendara, selalu temakan keselamatan diri Anda dan juga saling menghormati sesama pengguna jalan. Dan untuk informasi arus lalu lintas lengkapnya kami siap melayani Anda pemirsa di 1-500-669 atau melalui CMS Center di 9-1-1-9. Demikian berbicara meresu yang melaporkan langsung dari kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan salam resisi kembali ke Ijo dan Ebony di studio. Baik, terima kasih. Beribda Mersi mengabarkan langsung dari Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali.